Selamat datang di channel Lawserverdy Hari ini hari pertama Lawserverdy mulai Mau menunjukkan ke teman-teman Bagaimana caranya Mendapatkan 150 SLP Dalam waktu berapa jam Nah ini challenge nih Biasanya Lawserverdy Sisaikan dalam 2 jam Hari ini kita challenge Bisa lebih cepat Nah hari ini Lawser akan tunjukkan Lawser saat ini masih punya 15 energi Maksimal 20 energi Jadi kalau misalnya kita punya 3-9 aksi Kita dapat 20 energi Kalau misalnya kita lebih dari 19 aksi Atau 10-19 aksi Dapat 40 energi per hari Nah lebih dari itu From 20 aksi ke atas Itu dapat 60 energi Per harinya Jadi kalau misalnya makin banyak energi Makin banyak keluar kita dapat SP Karena kita bisa pergi ke arena Nah untuk awal-awal Lawser mau kasih contoh Kalau misalnya kita pemula Kita mainnya Selesaikan daily quest Ini aja dulu 100 100 100 SLP Plus Bonus 50 SLP Kalau kita selesaikan daily quest Nah 100 SLP nya dapat dari mana Dari adventure game ini Nah adventure game nya Lawser sudah selesaikan Sampai level 14 Ya Eh level 13 Saat ini Kita lagi naik Mau coba naikin level ya Naikin level Untuk dapetin SLP Ya baiknya kita cari yang paling Paling ujung-ujung Karena ini agak susah Agak bakat Jadi main ini Butuh strategi Gak sembarangan Jadi kalau sembarangan Apalagi di arena battle Itu pasti bisa kalah Makanya kita harus susun strategi Nah susun strategi nya berdasarkan kartu yang muncul disini Ini setiap kartu beda-beda Jadi langsung saja Kalau untuk bunuh ini Kita butuh ini sama ini Ini tambah lagi untuk meyakinkan Kita tambahin defense Ini dulu sama defense Ini kalau defense Ini kalau mungkin Dia nambahin defense 228 Efeknya nob Tapi kalau misalnya Shield nya gak pecat Dalam satu turn Dia bisa draw satu card Card nya dari sini Draw satu Satu tambahan Ini energi ya Setiap kali terang ada energi Nah energinya itu yang angka 1 Di paling atas itu Itu energi Jadi satu card ini Membutuhkan keluar satu Energi Setiap kali kita taruh di atas ini Kalau kita sudah taruh Kita mau cancel Dengan klik aja Oke Masa semudah itu sih Nah untuk lihat round ini Round ini Kita lihat Satu dua tiga Ini maksudnya Dia duluan jalan Jadi dari kiri ke kanan Ini dulu jalan Ini bergantung Siapa duluan yang jalan ini Ini bergantung dari speed Nah ini speednya Speed speed aksinya Karena mereka ini kan NPC Jadi speednya tuh rendah-rendah Dan juga Ini kan level yang sudah Selewatin Oke Kalau misalnya Lebih jauh lagi levelnya Itu Apa namanya Jauh lebih sulit Dan speednya pun Lebih inter Bisa jadi dia nanti Jalan duluan Daripada aksi-aksi yang kita miliki Oke Nah kita lanjut ya Kita mulai aja Start Mulai Nah Ya satu lagi Ini mau Jelaskan Kartu ini bisa Steal energy Oke Tapi Kalau mau Steal energy Kita harus tambahkan Satu lagi Jadi harus ada dua Aksi ini Harus pakai dua kartu Baru bisa Steal energy Ya Itu pun Kalau misalnya Di mereka ini Ada sisain energy Kalau gak ada Gak bisa Oke Coba ya Kalau sudah selesai setting Tekan klik enter Nah Mati satu Lihat ini defense nya Itu ada 318 Ya Nah Waktu dipukul Dia kurang 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 Kalau gak pecah Dia nambah Draw kartu Setiap tahun Kita draw Tiga kartu Kita coba Oke Nah ini Ini quick combo Dengan yang depannya Ya Nambah deal 120 damage Lebih Kalau misalnya Chained With another Trump card Jadi Chained itu Maksudnya Kalau misalnya Satu aksi ini Dengan satu aksi ini Melalui kartu yang sama Oke Coba ya Ini Karena posisinya Dia di bawah Ini ada tiga layar Satu Layar dua Layar tiga Karena dia layar satu Jadi dia pasti Nyerang yang ini dulu Aksi ini Kecenderungannya Nyerang yang paling dekat Jadi kalau misalnya Yang ini Kalau dia layar dua Eh layar tiga Akan nyerang yang layar tiga Nah kalau misalnya Ada orang Ada aksi yang berada Di layar tengah ini Dia 50-50 Kadang bisa nyerang atas Bisa nyerang bawah Itulah penempatan Formasi ini pun penting Untuk bermain aksi infinity Jangan sampai salah Oke kita lanjut Kita coba Samakan Nah kita Comboin Oke Itu damage nya Lumayan sakit Nanti tambah 60 damage Nah yang ini Ini juga bisa combo Nah kalau kita perhatikan Itu energinya Ada nol Ya Nol di atas Itu Artinya Ketika keluarin ini Energinya Gak berkurang Kita perhatikan sekali lagi ya Kita keluarkan ini Kan energinya kurang satu Kita keluarkan ini Energinya nol Karena nol Jadi dia nambah Oke Nah Oke Lanjut kita enter Itu penjelasan basic dulu Untuk game awal Biar teman-teman Selanjutnya bisa memahami Nah yang mempengaruhi critical rate itu Ininya Moral nya Moral nya Kalau moral nya tinggi Itu critical rate nya Lebih sering Nah Yang ini damage paling gede Kalau kena critical Itu 250 damage Lebih Masuk Jadi kita coba Masuk yang itu Nah ini combo lagi Ya Nah Kalau ini Kita lihat Terlalu banyak Oke Kenapa Ini pukul kan Gak langsung mati Ini Pukul dua kali Nah informat Ini maju Oke Jadi penempatan kartu ini penting Perlu ada strateginya Gak asal kita taruh kartu Nah Itu dia 675 dari 270 damage Kalau misalnya critical Sudah kali dua Tambah 250 damage lagi Makanya sakit banget Kalau critical Wow Ini juga sakit Digit Sabah Kalau ini Ini matikan dulu Ini yang nambahin armor Nah Oh critical Aturan mainnya sih Kita rank dulu ya Kupul pakai rank dulu Baru melee Rank itu serangan dari jarak jauh Biar critical rate nya lebih tinggi Terus Karena ini sendirian Takunya diserang habis Ditotamin armor Ini serangan Apa Kalau yang ini Karena armornya 103 Jauh lebih tinggi Daripada kartu kartu yang lain Jadi Ini dulu Dia paling duluan Karena dia poison Bisa jadi Kena Poison Terus yang ini Baru ini Satu kali turn Maktimal aksi itu Bisa keluar 4 kartu Bisa Enggak mati Satu Oh 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 Mati Mati Kau lah Yang pertama pertama kalah ini dalam speed yang mana speednya 51 51 Oke kita hajar jadi kalau kena pot pusing tadi langsung mati apa namanya langsung pusing dia kalau pukul pertama yang ini pusing pukulan pertama itu dia enggak bakal mati nggak bakal nggak bakal masuk yang pasti misi karena dia kondisi pusing satu-satunya tidak jadi kalah karena itu energinya tadi banyak emang nah dapat 10 SL yang 90 lagi ntn7 karena temen-temen lihat aja tadi yaitu ini aja tadi matinya dua sudah kalau dis next stage itu enggak akan kuat kita minimal naikkan satu level baru ke next stage oke nah ini kombo kan ini kombo kalau misalnya chain ini keluar satu aksi yang ini keluarin satu aksi juga kan itu bisa kena 2 poison langsung sekali tembak jadi kalau misalnya 2 ini masuk jadi 4 poison langsung masuk ke aksi atau ini nah selanjutnya kita tambahin ini tambahin nah ini vegetal bite sama ini biar kita curi energinya energi mereka nah itu langsung masuk poison oh energi berarti enggak ada yang tersisa tuh kalau ada yang tersisa oke mereka kepake semua oke next stepnya kita kumpul poisonnya ini biar biar dia armornya tinggi ini kumpul masih chill itu supaya enggak masuk ke status ini ya last time nanti nanti seri berjalan waktu kelihatan ada status kosa jadi kalau udaranya habis pun enggak langsung mati masih bisa bertahan ya lanjut hari pertama mungkin belum ada yang live streaming nanti makin hari makin banyak Oh ya live streamingnya lo se biasanya pasti malem karena kalau siang itu pedang oke lanjut teman satu energi waduh langsung kecil nah ini kalau energi destroy keluar berarti kita nyuruh energi dia satu ini kombo dengan poison karena di double satu kali kan sudah tersebut kurang darahnya oke ini sekarang tetap ini harus mati tetap tetap oke akamen energinya banyak mampu 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 enggak sakit nanti itu enak draw nambah bonus terawar satu itu kan keluar lagi 3 keluar lagi 3 ini nah nih berhubung darah kan sekarang berhubung speednya kenceng mereka berdiri di palet bukan ya ini berarti boleh kita kasih nyerang kalau enggak habis energi kita aja kenceng kenapa habis ya karena orang pukul dulu dia langsung mati waw waw dia juri nih juri apakah dia mati di turn ini kayaknya tidak mati time right waw mati tidak habiskan match kedua dimenangkan langsung dapat empat sedikit sekali match pertama berarti sangat gede ya match pertama sangat gede match kedua sudah balik normal ini satu dua enggak ada serangan dia enggak mati ya hanya lihat dia mati oke terlihatnya dia critical okey okey ini dua yang paling sering critical karena murahnya punya yang sesuai dua ini segera tiga yang ini segera tiga yang ini segera tiga oke okey biar ini ini mati ini mati harga sudah oh salah arus ini naik oke ini mati emangnya kurang darah dikit energinya tersimpan banyak untuk next round ini kena combo langsung kena full zone mati ini curi curi ini oke 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 sekarang ini kesana ini kesana ini banyak kalau tidak ada habis temen masing tuh oke ini lancar 2 enak ada yang oh ini inak semua kota Oh nggak kena, miss, tapi poisonnya masuk energinya berlimpah tapi nggak ada kartu nih ceritanya Oh tidak, oh tidak, oh tidak, 500, ayo cukup aja, kuat itu, oke, boom Nah mereka nggak mungkin serangin dulu, karena ini dulu mati ini sekali mati aja lah, buangnya juga nyergin, tapi tenang habis nyerginya, tinggal sisa 2, eh nanti next turn 3 nggak ada serangan lagi nih, habis nah jadi kita harus ngitung juga energi lawan, apalagi kita main di arena battle perlu ngitung energi mereka sisanya berapa, menentukan next move kita, nanti langsung tunjukkan gimana caranya, gimana nitung energinya kira-kira dia sisa berapa, kalau dia sisa berapa, nanti next turn dia mau ngapain makanya ini game strategis, perlu betul-betul kita susun strategis oke, lanjut sampai sini, satunya tambah, ini sudah cukup terkiru dulu, ini tambah namu, sudah berapa maju? uduh berapa? ada di lu oh ternyata dia Udah, ondohnya pseud Hai bagiannya-bagiannya itu resiputnya ini masyarakat ini pesan ini ini nggak ada yang besarin akur biar dia disukung dasar walaupun sudah tahu tuh pasti coba kalau tidak ada orang-orang yang asyik Hai ini semoga terus disesainya sampai harusnya mati Oke kita wajib ya speednya paling mungkin tidak bisa colong eh, ini colong bisa turn tidak salah kita maget ini bisa nyalakan target versus army jadi harusnya dulu awal-awal main game ini tentukan 3 ini cukup kuat ke sekitar 2 atau 3 hari ini ini hari yang pas mereka harus kita cari yang saling bisa backup baru bisa main enak kalau mereka solo sendirian tidak bisa main strategisi nah ini namanya last turn last turn bagus darahnya sudah habis jadi setiap turn kurang kurang sampai mati nah kalau kena shield itu dia tidak bisa masuk last turn itu sih seharusnya yang terakhir harus membaca ini harusnya ini harusnya ini harusnya ini harusnya oke ini kita turun nantinya ini masukin ini 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 obo, obo dengan poison, tapi kan kurang darah, walaupun damage kecil, obo kan poisonnya jalan oke sekarang, let's finish him ini sih, gak salah sih, amat enak gitu, gak kompon mati mati tadi, karena dia rise damage, tambah 1 cooldown oh gak mati oke, sekarang tinggal, selesai ini selesai gak ya, kalau kita selesai, ini gak eh, mungkin ya selesai ini gak selesai oke kita matikan 24 menit, sampai sejauh ini oke kita masuk ke selanjutnya kembali 23 kita get SLP oop 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 done selamat menikmati 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 karena ini pasti miss selamat menikmati 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 nah contoh-contoh-contoh-contoh Hai salah-salah harusnya still dulu ya saya salah disini Hai tidak bisa jadi lebih baik kita ngomong-ngomongnya setiap aku itu ada urutan ya salah keluarin urutan salah bisa kalau Hai teman-teman hai 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 namun kalau yang ini, seingin arena main jarang sih, jarang kena critical oh, arutnya tak terjadi ini lagi, nekta jarang kena ini, mati ini, mati nanti banyak kartu di kartu yang ini di stage berikutnya pernah yang lain aku tuh hitungannya gimana biar gampang ya Oke ini tuh dua berhubung-hubung Hai ini menambah jarum ini tidak keluar terlebih dahulu ini ada 1 kartu, ini tidak instil ini ada kartu ini matikan, tapi ini masuk ke arahan kita gunakan tambah berbeda, aku mis kegigit kegigit mati-mati kegigit 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 kita ada ini banyak yang harga untuk punya maksimum untuk uang jika jika kita sudah dikili pilih 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 kus Terima kasih telah menonton 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 Tampak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tampak Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video ini Tidak mati Tidak mati Tidak mati N Sampai jumpa. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati terima kasih 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 Nah, kita masih susah buat pabrik lagi, cuma yang ngerengat Cocok, posisinya, ini pasis serangnya dulu Ini yang bisa terang dulu Ini speednya lebih tinggi Ada serangan redor Beladang Kita juga ada gini 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 Gini Kita juga ada gini Kita juga ada gini Kita juga ada gini Woh 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 Kita juga ada gini 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 Oh iya baru tinggal di rumah tersebut Oh enggak kita habis habis ini ini harusnya tapi sebenarnya tapi sebenarnya tapi sebenarnya dan juga ini wow gigit jadi sekarang ini ada 4 ini ada 4 ini dia pasti lihat ini ini pasti ini ini sudah 50 di di ini ini tetap sisa-sisa ada 4 energy ada 1 2 ini lah 2 sudah habis ini sudah 2 tapi 2 energy maksudnya kita menangkai kita menangkai awal ini teman yang jika ini ada 1 1 2 2 3 4 5 7 yang ada tiga dia harus nyerang yang ini kalau yang ini dia ada kartu tapi kalau mau nyerang ini kita nyerang 2 dia ini mati wow wow ganteng kita lagi wuh tapi saya sekali bisa mati yeay ada 7 lagi slp hari ini bisa 157 oke kalau sekarang lagi menang kita dapat 164 ya 164 oke nah ini posisi di depannya dia bakal serang ini sebelum diserang kita curi dulu hmm kumpulkan aja nah habis nol posisi energy nol posisi energy nol terlebih terlebih kita 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 selamat menikmati 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 waaah waaah selamat menikmati 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 Hai pesan kamu Hai Hai luar dan dulu hai 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 Anda kan berpasang ini Hai walaupun Hai menengkapnya hai 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 posisi gampang pasirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beruntung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beruntung selamat menikmati 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 live streaming hari ini semoga nanti teman-teman setelah ini di-publish dapat belajar sesuatu dari game yang satu ini semoga kalian yang bisa nonton terus terinspirasi dengan video ini coba coba deh apa namanya nge-apply schoolership di channelnya discord yang ada di aksi infinity internasional disitu ada satu channel khusus schoolership bagi kalian yang mau tinggal datang ke sana nanti linknya harus taruh di bagian deskripsi masuk ke sana gratis tinggal lihat aja cara mereka untuk merekrut schoolership seperti apa kita postkan data diri kalian di sana in case nanti kalian beruntung ada yang tertarik dengan apa yang kalian sudah ceritakan dan post di sana nanti ada ada orang yang akan hubungi kalian jadi schooler mereka nah khusus untuk channel Lauser Verdi yang discordnya Lauser Verdi itu Lauser Verdi ada taruh semua tentang aksi di sana ilmu-ilmu yang ada di sana terus memang kedepannya bencana Lauser akan membuatkan program schoolership untuk umum cuma untuk saat ini schoolership yang akan Lauser buat adalah untuk bantuin teman-teman yang ada di sekitar Lauser dulu sama keluarga Lauser dulu ya kalau sudah sudah mereka sudah tidak ada masing-masing tinggal nanti Lauser buka untuk umum yang ada di discord Lauser yang offer di sport Venice ya Pantiasuhannya Verdi nah jadi untuk bisa apa namanya slot untuk scholarship dari Lauser itu hanya khusus untuk teman-teman yang ada di discord channel Lauser ya kalau misalnya mereka aktif di sana bertanya terus diskusi kemungkinan besar slot berikutnya akan dapat di orang tersebut jadi kalian di channelnya Lauser Verdi pun juga ada satu ini ya satu channel yang khusus untuk cara mendaftar jadi anak asuh anak asuhnya Verdi Lauser jadi disitu tinggal baca aja ada berapa role di discord group Lauser itu terus kalau misalnya kalian mau berminat tinggal isi popnya taruh di sana in case memang belum ada slot ya tunggu aja nanti ketika ada slot pasti Lauser hubungin kalian oke sekian video dari Lauser semoga video ini membantu dan salam untuk keluarga kalian semua thank you for watching my what is beating ah because it's wuhu time dadah